Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal BDMana Kristiani Damai sejahtera beserta kita, semoga teman-temanku yang terkasih sungguh selalu beroleh rahmat sukacita Pada kesempatan ini teman-teman yang terkasih pada hari Kamis ini 9 Mei 2024 ini Kita semua merayakan hari raya kenaikan Tuhan Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, mari Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati Menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan Mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka Terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja dan menegukan firman itu Dengan tanda-tanda yang menyertainya Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus Teman-teman yang terkasih Sejak dari awal mula Bapak berkehendak menyatukan anak-anaknya Yang tercerai berai dalam satu kawanan teman-teman yang terkasih Tentu untuk melaksanakan kehendaknya tersebut Bapak mengutus putranya Supaya manusia ikut ambil bagian Di dalam proses penyatuan itu teman-teman yang terkasih Bapak dapat saja menyatukan manusia Tanpa melibatkan mereka loh Tetapi hal itu bertentangan dengan sifat alami manusia Yang membutuhkan waktu berproses Untuk mencapai sebuah tujuan teman-teman yang terkasih Jadi jika kita hendak membangun kehidupan bersama Kita dapat berkaca pada cara Bapak menjalankan rencananya Teman-teman yang terkasih Injil menghargai perbedaan Kita semua diutus mewartakan Injil Tentang Yesus Kristus yang sungguh rendah hati Lemah lembut dan sabar Dengan demikian teman-teman yang terkasih Kita pun harus mewartakan Injil kepada semua orang Dengan sikap yang rendah hati Lemah lembut dan sabar Jika kita tidak sabar serta rendah hati Bukan kehendak Allah yang kita jalankan Melainkan kehendak kita sendiri Amin Kita tutup perlindungan singkat ini Dalam naubah Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Tuhan Yesus datanglah segera Dan tinggallah bersama kami Amin Dalam naubah Bapak dan Putra dan Rokudus Amin Terima kasih banyak teman-teman yang terkasih Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian besok selanjutnya See you later Bye bye berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya